Halo sahabat laptopers kali ini adalah laptop Dell modelnya Latitude 5480 ini versi Core i5 dan ini ini problemnya hanya buka ini ya atau bobol masuk BIOS dan tadi saya sudah lakukan pemukaran dan kondisinya seperti ini dan tentang cara buka BIOSnya jadi langsung cabut IC BIOSnya yang posisinya disini cabut seperti biasa ya seperti yang saya bahas video yang dulu jadi lakukan flash jadi flash BIOSnya langsung seperti itu dan caranya sama teman-teman seperti yang video yang dulu yang sudah pernah saya jelaskan dan disini intinya saya cuma ingin berbagi sedikit ya bahwa versi laptop ini ini bisa di upgrade RAM ya support sampai 16 GB dan disini ada 2 slot ini slot 1 dan slot 2 dan sudah terpasang M2 SATA NPME ya nah ini ini memakai 512 ya 512 GB bagi teman-teman yang punya laptop versi ini dan belum belum pernah dibuka ya kalau mau upgrade ini sudah saya kasih contohnya seperti ini RAM nya bisa 2 piece yang lain sama ya sekiranya cukup itu ya itu aja yang saya jelaskan jadi saya lanjut ke flash BIOS ya untuk buka passwordnya karena yang punya lupa passwordnya apa jadi terpaksa saya bongkar dan saya buka passwordnya jadi saya kembalikan ke pabrikannya oke sekiranya cukup ketemu lagi di lain kesempatan tentunya dengan trouble yang lain oke terimakasih selamat menikmati